Ini kebanggaan buat kita semua ya, bukan cuma LTS secara institusi, tapi secara individu, teman-teman yang juga sudah membantu bekerja untuk kelangsungan Liga Top Core sejauh ini. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena ini nilainya itu lebih pada ibadah ya, karena tidak ada yang membanggakan buat kita, kecuali bisa menghasilkan pemain-pemain berlevel nasional, bahkan di tim nasional kita juga sudah banyak sekali alumni Liga Top Core, itu bagian dari kontribusi kita kepada sepak bola Indonesia. Dua momen yang nggak bisa gue lupain di Liga Top Core, yang pertama, baru musim ini nih, ini kemarin terjadi di penyisihan U13, jadi ketika itu waktu mepet dan harus terus bergulih pertandingan, tiba-tiba hujan deras dan itu benar-benar badai sih, kita bermain pertamanya di lapangan garam, di penyisihan U13 itu lapangan garam karena hujan badai, akhirnya ditunda dan harus dilanjutkan kan, makanya dari Panitia langsung mengambil keputusan untuk pindah lapangan. Ada lagi nih yang menarik yang berkesan bagi saya, Kutspari pernah berkata, Saya ingat saya, andai seluruh ASPROP Indonesia mengadakan kompetisi seperti Liga Top Core, berapa banyak, berapa ribu anak yang terselamatkan dari kenakalan remaja, narkoba, geng,